Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini saya akan memberikan laporan terkait upaya yang telah dilakukan untuk pemberantasan perjudian daring. Pertama, sejak 20 Oktober 2024 sampai hari ini, 7 November 2024, Direkturat Jenderal Aplikasi Informatika telah menindak 241.417 konten perjudian. Jadi rata-rata hampir 13.000 konten setiap hari. Sebanyak 225.258 situs telah ditutup, 8.592 konten melalui Meta juga sudah diblokir, 4.785 file sharing sudah ditindak, di Youtube atau Google ada 1.906 konten. Lebih lanjut, kami telah menindak 832 konten Twitter, 40 konten melalui Telegram, 3 konten TikTok, dan 1 aplikasi di App Store. Salah satu akun dengan jumlah pengikut besar yang telah di-take down adalah at I'm Samantha Too dengan 13.000 follower. Akun tersebut menyamar dengan menggunakan konten-konten dengan gambar perempuan yang berpakaian minim, namun profilnya memberikan tautan kejudi online. Selain itu juga ada akun It's Movie Moment dengan pengikut pencapai 133.000 juga berhasil di-take down. Judi online bukan hanya berisiko secara finansial, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan mental. Ketika seorang mulai terlibat dalam judi, aktivitas ini seringkali terlihat seperti hiburan biasa. Namun, dengan sifatnya yang adiktif, banyak orang yang sulit keluar dari jebakan ini. Eforia kemenangan sebentar memicu keinginan untuk terus bermain. Sementara rasa frustasi ketika kalah mendorong pemain untuk bermain lebih banyak demi mengembalikan kerugian. Siklus ini bisa menciptakan stres, kecemasan, bahkan depresi yang berkepanjangan. Kejanduan online juga bisa mempengaruhi hubungan dengan keluarga dan pekerjaan. Rasa putus asa akibat hutang yang menumpuk atau ketidakmampuan mengontrol dorongan berjudi dapat memicu gangguan emosional. Kejanduan ini dapat menyebabkan kehilangan harga diri dan juga kepercayaan diri, serta memperburuk kesehatan mental secara keseluruhan. Sekali lagi, penting untuk selalu waspada dan berhati-hati. Jika Anda atau orang terdekat mulai menunjukkan tanda-tanda kesulitan mengendalikan dorongan untuk berjudi, segera cari bantuan, baik dari keluarga, teman, dan profesional. Kemkom Digi juga telah menyediakan beberapa kanal untuk pengaduan konten negatif termasuk judi online. Bapak Ibu dapat mengirim URL atau link dan screenshot ke aduankonten.id juga dapat ke kontak WhatsApp 0811-9224-545 atau melalui WA chatbot stop judi online di 0811-1001-5080.